Israel kini siap siaga menghadapi balasan Yaman seusai menyerang pelabuhan Hodeidah pada Sabtu 20 Juli 2024. Sejumlah pakar Zionis memprediksi bahwa Yaman telah bersiap menembakkan 5.000 rudal dan drone ke Israel. Dilansir dari Pars Today, sejumlah pakar menilai bahwa perang Israel dan Yaman akan menjadi ancaman besar bagi IDF. Kita harus memahami bahwa ancaman nyata adalah perang besar yang akan segera dimulai, kata beberapa pakar Zionis dalam situs berita Wallah. Kekuatan Israel pun diprediksi akan melemah hingga kalah telak dalam pertempuran dengan Yaman. Sebab Yaman diduga akan menembakkan lebih dari 5.000 rudal dan drone ke Gusdan, di Tel Aviv. Yang mana lokasi tersebut menjadi lokasi paling rentan untuk diserang oleh Yaman. Terlebih dalam beberapa waktu belakangan, serangan Yaman di Israel selalu sukses mengecoh sistem pertahanan Israel hingga berkali-kali. Baik sistem pertahanan udara, darat, laut. Sistem pertahanan udara Israel berhasil mengenali drone tersebut, tapi keliru dan tidak menganggapnya sebagai agresor. Kesalahan manusia yang menjadi penyebabnya, kata militer Israel. Di sisi lain, juru bicara Angkatan Bersenjata Rezim Zionis Daniel Hagari pun mengakui bahwa sistem pertahanan Israel tak bisa memberikan perlindungan 100%. Sistem pertahanan Israel tidak bisa memberikan perlindungan 100%. Kami akan menyelidiki masalah ini dan berusaha memperbaikinya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!